halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya rumah bunai apa kabar bunda-bunda sayang semoga bunda-bunda disana sehat ya kalau bunai disini alhamdulillah sehat oke lah seperti biasa rutinitas bunai di sore hari memasak bersih-bersih selesai itu baru mandi jadi hari ini bunai mau masak yang simple aja ya yaitu masak sup ala bunai gitu ya yang simple aja oke ini yang bunai masak duluan wortelnya ya biar wortelnya benar-benar empuk gitu ya masalahnya nailah kan kurang suka sayur jadi mau gak mau kalau mau kasih dia makan itu wortelnya dihancurin benar-benar hancur jadinya wortelnya dulu bunai masak disini ya oke lah ini airnya udah mendidih ya jadi wortelnya bisa dikatakan udah setengah mateng kita lanjut memasukkan kentang kentang oke ini sambil tunggu kentangnya empuk bunai tumis bumbunya ya jadi ini ada bawang merah ada bawang putih dan cabai merah diiris tipis-tipis maafkan bunai ya bunai kurang semangat dubbingnya kena bunai lagi kurang enak bodi terus tenggorokan bunai juga lagi sakit gitu jadi ya kurang semangat aja gitu ya jadi banyak diemnya bunai sekarang ya oke lah ini bumbunya atau bawangnya atau cabainya udah wangi saatnya kita masukkan ke dalam sup selamat menikmati selamat menikmati oke ini saatnya bunai masukkan ayam nah jadi ayam yang bunai masukkan ini apa ya seperti hati seperti ceker seperti pokoknya ini bagian-bagian yang banyak tulang-tulangnya dan disini bunai pakai bumbu jadi ya jadi bunai yang namanya giling-giling yang namanya harus halusin bumbu gak ada jadi bunai main cepat aja main instant aja ya yang penting enak yang penting gurih yang penting mantap ya oke ini sup bunai sudah masak ya dan terakhir bunai kasih sentuhan daun bawang biar rasanya makin gurih dan makin mantap oke lah lanjut bunai mau panasin sambal ya jadi hari ini bunai gak buat sambal karena alhamdulillah sambal sisa kemarin masih banyak oke lah ini sambalnya udah panas juga ya jadi ini sambalnya sambal terasi ya hmm bayangkan aja makan sup pakai sambal terasi rasanya hmm mantep nah oke masak-memasaknya udah selesai ya saatnya lanjut ke rutinitas yang lain oke sebelum bunai lanjut ternyata pak su pulang ya baru pulang kerja seperti biasa belum ngapa-ngapain belum duduk belum masuk rumah udah angkat jemuran hmm ya begitu lah ya suami idaman gak malu gak gengsi nolong istrinya gak perlu disuruh-suruh ngerti aja ngerti aja ngerti aja kalau istrinya gak pake jilbab hmm gak pake baju lengel panjang jadi dia yang nyangkat jemuran hmm ayo yang mau yang mau apa ya yang mau berkomentar pedes aslakan berkomentar biar bunai tepak pemuncung ya oke lah bunai lanjut lah dengan rutinitas bunai yang lain ya sebelum bunai mandi bunai bersih-bersih lah dulu bagian dapur ini ya biar gak tambah penyakit bunai biar gak tambah gila bunai ya udah lah sakit udah sakit gitu kan tambah pula piring-piring kotor ais tambah sakit lah tuh ya sebenarnya ini piring kotornya gak terlalu banyak ya yang bikin banyak yang bikin penuh itu yaitu panci kuali baskom hmm jadi ini sebentar aja cucinya kok nih jadi benda ini emp 올라 coworkers benda ke benda ben selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati